Warga Kampung Cinder Jolor, Kota Solo, Jawa Tengah promosikan ajang olahraga ASEAN Games 2018 dengan menyulap tempat pemungutan suara bertemakan ASEAN Games 2018. Bertempat di Kampung Cinder Jolor, RT6, Kota Solo, Jawa Tengah, tempat pemungutan suara atau TPS pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 disulap seperti arena sepak bola mini. Tak hanya TPS yang disulap seperti arena sepak bola mini, para petugas KPPS pun menggunakan seragam olahraga Indonesia. Warga Cinder Jolor ini sangat antusias mempromosikan ASEAN Games 2018 yang akan digelar di Indonesia tepatnya di Jakarta dan Palembang. Di TPS sebelah Cinder Jolor ini juga dihiasi dengan cabang-cabang olahraga yang akan dilombakan dalam ASEAN Games 2018. Hiasan tersebut seperti bola voli, bola kaki, tenis meja, hingga rakyat bulu tangkis yang ditempelkan di ding-ding. Tak hanya sebagai ajang promosi ASEAN Games, TPS yang bertemakan ASEAN Games ini diharapkan dapat menarik warga Cinder Jolor untuk datang memilih ke TPS sehingga dapat menyorakan suara mereka dengan memilih Gubernur Jawa Tengah 2018 dan akan memimpin Jawa Tengah lima tahun ke depan. Salah satunya itu untuk menarik warga, jadi harapannya warga banyak datang untuk memilih, untuk meminimalkan, dan juga saya pikir juga ikut mempromosikan ASEAN Games yang akan datang bulan Agustus, jadi kita juga ikut turut mempromosikan. Banyak warga yang ikut memilih ya, jadi tidak bolbut. Jadi kita harapannya sebanyak mungkin warga ikut pemilihan pada hari ini. Kalau dari warga Cinder Jolor, artinya RW6 khususnya, itu yang kita di ASEAN Games. Kalau yang dibiarkan dunia itu sudah ada. Jadi kita ambil yang ASEAN, masa ASEAN Games tidak ada yang meliput untuk mempromosikan istilahnya apa, sangat senang gitu loh ya, jadi adanya berkata lain dari yang kemarin-kemarin. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.